sehat-sehat developer baik game baik itu sih yang cuman gua bisa bilang disini gila kita bakal mendapatkan bansos yang banyak padahal bansosnya di Wootering Wave menurut gua itu udah banyak banget guys ya kayak kemarin dari maintenance itu kita berdapat sampai 20 kali gacha lagi gitu ya kan sekarang nggak main-main gitu loh kita bakal mendapatkan 20 gacha ya sebenarnya compensation ya dari bug-bug ya deh ya itu kita bakal mendapatkan 10 radiant radiant ini adalah karakter limited ya buat gacha limited terus kita bakal mendapatkan 10 radiant lagi ini buat rasa terima kasihnya developer tim gitu jadi totalnya 20 nah kompensasinya karena ya sekarang tuh kan gua denger-denger Wootering Wave banyak bug kan Nah itu kompensasinya dikasih 10 kali gacha yang limited tapi yang kemarin itu tuh ini ada gaming experience isu compensation itu juga ada juga itu dikasih juga 10 kali gacha gitu buat gue kayak jir-jir gacha ya emang gimini kayak ngasih bansos itu nggak nanggung-nanggung gitu langsung buat player senang gitu kali ya ini kita dapet 20 kali gacha lumayan buat nabung gitu ya karena kalau misalkan pengen gacha si gian gitu ya kan itu bisa kalian gacha sekarang gitu nah nggak berhenti sampai di sana bansosnya itu kita bakal mendapatkan free custom five stars standar resonator jadi kita bakal dapetin selektor karakter bintang 5 yang standar gitu kalau menurut gua yang kayak kayak sistem beginan itu udah mewah banget bagi sebuah player baru gitu loh udah ada selektor bintang 5 yang syaratnya cuma 80 kali gacha itu menurut gue udah mewah banget ditambah lagi juga awal-awal kan juga kita lima cuman 50 kali gacha itu kita kita udah dapet karakter bintang 5 gitu yang standar ya meskipun random gitu ya kan tapi setelah itu kita bakal dapetin choice konfina ini yang bisa kita pilih kita pengennya misalnya yang lagi tire bagus kan si verina gitu kalian bisa pilih si verina ini terus kan cuman sampai 80 kali gacha aja disini gitu ya itu kan bakal dapetin otomatis si verina ini gitu loh kita dikasih lagi free custom five stars standar resonator jika bisa pilih lagi guys ya ekstra kal terbintang 5 kalian mau pilih siapa gitu loh di yang ada antara disini gitu ya kan bebas aja mau milih siapa gitu ya dan ini berlaku sampai satu tahun ke depan ya jadi kalau misalnya sudah satu tahun dari sekarang ini itu udah nggak ada lagi untuk free custom five star ya berarti awal player baru gitu ya yang baru main itu bisa dapat sampai tiga karakter bintang 5 ya itu udah pasti guarantee gitu loh yang baru-baru main parah sih kok ini ini kayaknya game yang pertama kali ngomainin developernya sebaik ini dan ditambah lagi kalau misalnya kalian masih main mutering wave sampai sekarang itu tuh tiap hari mereka update gamenya terus kayak developernya lagi kerja keras gitu kalau misalnya dari kuro gamenya sana mungkin maka kayak developernya lagi 24 jam kerja kerja mulu ya gue sampai kayak kasian banget gitu ini developernya nggak tidur-tidur apa sih kayak update mulu untuk ngefix bugnya segala macamnya demi gamenya itu stabil gitu nama juga Wuthering Wave ya memang katanya sih gua gua belum ada nge-experience bug sih yang gue experience itu adalah kurang optimalisasi aja untuk dia dari game Wuthering Wave ini karena kayak misalnya gua PC gua juga lumayan ya nggak kentang lagi tuh ya guys ya itu kadang kayak rata kanan ya nggak usah karena sende medium aja enggak kadang nggak stabil gitu udah dapetin 60fps gitu ya kan gue juga pakai Ryzen 7 3700x terus artek 360 ya mergut itu nggak kentang-kentang banget seharusnya medium dapetlah 60fps tapi kadang dia kayak nggak stabil gitu katakan nge-drop jadi 40fps nge-drop 50fps itu belum stabil gitu gamenya itu yang gue experience tapi kalau untuk masalah bug gue belum ada nge-experience experience tapi banyaknya yang bilang game ini banyak bak ya ya wajar juga nih game baru rilis ya guys ya pasti bakalan banyak bak ya untuknya developernya care mereka update terus setiap hari ya mereka lagi kerja keras banget sekarang kalau gua liatin karena untuk sampai saat ini udah tiga hari nih ya game release ya setelah dua hari itu hari kedua itu update lagi hari ketiga itu update lagi Nah kalau untuk masalah bansos ya akhir-akhir begitu sih guys ya ya nggak menutup kemungkinan masih ada bansos kedepannya karena udah dua hari ini aja kita udah dapat 40 kali gejah ya kan ya untuk bansos penerbansos untuk dari kompensasi itu 20 ya 10 yang radian tight 10 yang dari yang standar gitu ya kan gua nggak main panes inggeri refernya PGR gue nggak tahu mereka ngasih rewardnya gimana tapi yang gua rasainnya gua sebagai prior experience pertama lah yang ngasain dari puru games gitu ya kan yang dari Ufetring Wave ini berdua ini udah baik banget sih ini dia mungkin udah gua cap yang paling baik lagi Oh ya beda untuk kedepannya itu bakalan ada update ya jadi setiap story itu bakalan bisa di skip ya di kedepannya gitu mereka lagi ngerjain nih ya jadi kan untuk seri nih story-story penting tuh kan nggak bisa di skip ya kayak main salah main story gitu ya itu contohnya tuh nggak bisa di skip semua sejenis story yang ada di Ufetring Wave itu bakalan bisa di skip semuanya gitu ya terus disini juga ada komponen dan story resonator yinlin juga nanti bakal ada nih terus ada further enhance the game combat experience jadi bakil mereka bakal ningkatin lagi nih untuk experience combatnya ya lebih satisfying lagi optimalisasi aja sih buat setiap device untuk cara combat experience itu biar lebih satisfying aja lagi gitu ya karena kalau menurut gua kalau game fast-paced gini itu kalau gamenya lancar itu itu baru satisfying dari si visual effect dari segi mekanik itu udah GG banget sih menurut gua sih udah batang banget lah tinggal optimalisasi device aja kalau udah lancar gitu ya kan itu baru satisfying sih komer2 so bagaimana pendapat kalian untuk beri Bansos kali ini ya tulis berapa kalian di kolom komentar Apakah PGR itu sebaik ini kaget ya untuk si kuruk game sini terus berapa kalian di kolom video sampai akhir jangan lupa di like di share satu-satunya kita berjumpa lagi di video social dan bye bye dadah